Teman-teman, kami sudah sampai di dekat kebun kami, Mista Jalan Kati. Tapi di sini banyak tumbuh-tumbuhan. Mulai dari pohon coklat, pohon pisang, dan banyak sekali buah-buahan di sini. Cengkeh, ada lapas, ada berbagai-bagai macam. Seperti kopi juga ada di sini. Aduh, dia jatuh ini. Namun dia pegang durian. Durian runtuh dari pohon ini. Banyak sekali durian, besar-besar sekarang. Oh, para subscriber yang kami hormati ini pohon durian semua. Durian yang sangat besar ini, saya pegang permisi. Ini pohonnya tinggi. Banyak sekali buahnya. Waduh, besar-besar lagi. Ini buah kopi. Buah kopi. Saudara-saudara. Saudara-saudara, ini buah kopi. Buah kopi ini. Anak ya. Ya. Ya, inilah dia buah kopi. Yang bagus sekali. Ya. Duriannya enak sekali. Ini durian di pohon kami di KLU. Ya, ini kita makan enak sekali. Ya, manis rasanya. Inilah dia durian lombok. Kami petik dia tadi di pohonnya yang itu loh. Nah, yang itu belah sana. Oh, betul ya. Belah sana. Ya, pohonnya. Belah sana duriannya. Kalau yang itu buah apel. Buah apel ya itu pohon kenseh. Yang itu buah apel. Apa manis ya. Itu manis. Manis. Jadi pohon durian. Itu pohon coklat. Dan itu pohon cegih. Ya. Kami mau makan durian lagi. Yang ini. Yang ini. Selalu makan durian. Tapi maksimal kami makan hanya 5 biji. Kenapa? Karena kalau selalu makan lebih dari 5 biji. Biasanya kami itu pusing. Ya. Tapi tidak masalah. Kalau adik-adik yang besar. Masih remaja. Makan durian sampai 10. 10 putih maksud saya. Itu tidak masalah. Tapi bagi bapak-bapak yang sudah umur kayak saya. Yang makan satu aja lah. Begitu. Terima kasih.